SMA Negeri 1 Pekalongan Waspada, diguga koruptor bersarang di SMA Negeri 1 Pekalongan dan SMA Negeri 1 Purboinggo Kabupaten Lampung Timur. Besarnya kucuran bantuan anggaran pendidikan yang mengalir beras di setiap sekolah, menjadikan alasan koruptor bersarang di SMA Negeri yang berada di Lampung Timur tersebut. Dari miliaran anggaran pendidikan yang terserap, kami perlu memberi tahu siswa agar bisa ikut melakukan pengawasan. Namun, dari banyaknya dana pendidikan, yang patut disoroti siswa adalah dana bos, ujar ketua Divisi Investigasi DPP-LPI TVKOR Joko Waluyo kepada TVKOR News kemarin, tanggal 16 Juni tahun 2019. Kami mengajak siswa selaku generasi muda untuk kritis di sekolah, khususnya untuk mengawasi dana bos, terutama pengurus OSUS. Siswa tidak perlu takut bertanya tentang transparansi anggaran kepada sekolah, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi tubuh. Siswa bisa menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan dalam membongkar suatu kasus. Kemudian, dampak dari lemahnya pengawasan terhadap bantuan kemendik-dik ini, misalnya seperti kondisi sarpras dan gedung sekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan dan Turbulinggu yang kurang perawatan. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, tampak keadaan sekolah tersebut pelafon gedung sekolah banyak jebol, cet bimbing yang terlihat sudah kusam, dan beberapa kaca jendela ruang kelas terlihat pecah. Sehingga pihaknya menduga hal ini akibat ulah-culas korupsi oknum kepala sekolah setempat. Boko juga menyarankan, pihak sekolah dapat mengungkap kondisi keuangan saat rapat pleno antara sekolah dan orang tua wali murid sebelum KBM. Hal itu penting agar orang tua tahu berapa dana bos yang diterima sekolah dan bantuan apa saja yang diberikan pemerintah pusat dan Pemprov. Kami menegaskan pentingnya transparansi anggaran dalam kasus ini supaya tidak terjadi korupsi di sekolah, tegas goko. Bagaimana tanggapan kepala SMA M1 Pekalongan dan Purbo Lungu, 7 episode yang mendatang?